Anda tidak menarik Palestine dan tidak menarik Kudus, kota Israel dan Mi'raj. Mereka ada Uni Emirat Arab, Maroko, Mesir, Bahrain, Sudan dan yang terbaru adalah Turki. Menurutnya para penguasa muslim saat ini telah mengkhianati perjanjian antara Patriak Kristen Sofronius dengan Umar bin Khotov dahulu ketika membebaskan Baitul Magdis, Palestina. Di mana dalam perjanjian yang dikenal dengan sebutan The Umaria Covenant itu, Patriak Sofronius akan menyerahkan kunci Baitul Magdis pada Umar dan kaum muslimin, dan Amirul Muminin ketika itu berjanji atas nama umat Islam akan menjamin harta dan keselamatan orang-orang Kristen Yerusalem yang ingin tetap tinggal di kota tersebut. Dan tentunya menjaga kemuliaan kota itu dan semua bangunan suci yang ada di dalamnya. Nah bagi pendeta Manuel sendiri, perjanjian ini harusnya masih berlaku hingga saat ini. Karena dokumen perjanjian tersebut masih tersimpan rapi di dalam gereja makam kudus di kota Yerusalem atau Al-Quds. Dan tanggung jawab atas perjanjian itu menurutnya harusnya dibebankan kepada para pemimpin-pemimpin muslim Arab maupun dunia. Dan tanggung jawab atas perjanjian tersimpan bahwa masih dalam kudus. selamat menikmati 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 selamat menikmati